Film besutan sutradara Perancis Antonio Negret ini pertama kali tayang pada tahun 2017. Sepanjang film, penonton akan disubuhi oleh adegan kebut-kebutan dengan lintasan pendek yang jauh dari efek film Hollywood. Selain itu, penonton juga akan dimanjarkan dengan deretan mobil antik yang mewah. Di MDB, film ini mendapat rating 5,4 per 10 dari 13.212 penilai. Lantas, seperti apa serunya film ini? Overdrive mengisahkan tentang dua bersaudara pencuri mobil mewah kelas internasional, Andrew Foster dan Garrett Foster yang tengah mencari peluang baru di Perancis. Mereka berusaha mencuri mobil sedan Bugatti 1937. Naas, Andrew dan Garrett tidak menyadari bahwa mobil tersebut adalah milik bos mafia setempat, yaitu Giacomo Morier. Upaya pencurian mereka digagalkan oleh anak buah Morier. Nyaris kehilangan nyawa di ujung senapan Morier, keduanya menawarkan diri untuk melakukan tugas yang lebih berat. Mereka berniat mencuri mobil mewah milik saingan Morier, yaitu Max Klem. Mobil yang akan dicuri adalah koleksi termahal klem berupa Ferrari 250 GTO 1962 senilai 38 juta dolar Amerika. Morier menyetujui ide tersebut dengan satu syarat, pencurian harus berhasil dilakukan dalam waktu satu minggu. Jika tidak berhasil, nyawa mereka jadi taruhannya. Menyadari bahwa tugas itu berat dan berbahaya, Andrew dan Garrett membentuk tim. Mereka mengajak pacar Andrew yaitu Stephanie dan Devin, dua perempuan yang juga lihai dalam urusan pencurian. Selama melakukan operasi pencurian, tim ini dihadapkan pada sejumlah bahaya. Selain Interpol yang terus membayangi langkah mereka, ada Lauren sepupu Morier yang mengawasi operasi mereka. Saksikan selengkapnya di film Overdrive. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini dan tonton video kita yang lainnya. Terima kasih telah menonton video ini.